Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 2 tema 7. Di subtema 1, Kebersamaan di Rumah. Di pembelajaran 2 kali ini, kita akan mempelajari perbedaan karakteristik individu di sekolah. Ini ada di halaman 20 sampai dengan 22. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Buat yang sudah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak. Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mendaftar siswa yang tampil membaca dongeng, adik-adik dapat memahami karakteristik teman dengan jujur. Yang kedua, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, adik-adik dapat mengelompokkan jenis karakteristik siswa. Yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, adik-adik dapat memahami perbedaan karakteristik individu di sekolah. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 20 ya. Kita lihat disini, Siti, Dayu, dan Lani sedang bermain peran ya atas cerita dongeng fabel yang di pelajaran sebelumnya. Yuk kita lihat disini, coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presensi. Nah nomor urut presensi ini biasanya adalah, maksudnya adalah nomor urut kehadiran. Ya misalnya, disini yang jadi pencerita dengan nomor urut. Sebentar, Karina aktifkan pennya dulu. Nah misalnya nomor urut 1, kemudian nomor urut 4, 7, dan seterusnya. Lalu untuk ular, ini 2, 5, dan 8, dan seterusnya. Kemudian tikus, 3, kemudian 6, 9, dan seterusnya. Kemudian kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata. Contohnya begini, misalnya siswa yang pakai kacamata yang baca naskah teks sang ular siapa? Misalnya teman-teman adik-adik namanya siapa? Misalnya Udin, misalnya Udin, atau Lani, dan lain-lain. Kemudian yang tidak memakai kacamata, misalnya siapa? Misalnya namanya Kenzi, dan lain-lain. Kemudian kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut. Misalnya yang rambutnya keriting, siapa namanya? Masukin nama teman-teman adik-adik di sini ya. Lalu yang berambut lurus. Nah, selain pengelompokkan berdasarkan perbedaan tersebut, dapatkah kamu melakukan pengelompokkan berdasarkan perbedaan yang lain? Nah, coba dikadik amati teman-temannya sendiri. Lalu tuliskan hasil pengelompokannya. Misalnya begini, misalnya pengelompokan berdasarkan tinggi dan rendah. Misalnya yang maju nih, yang paling tinggi ini berarti menjadi ular. Yang lebih rendah berarti jadi tikus, misalnya gitu. Atau berdasarkan tanggal lahir. Yang tanggal lahirnya genap jadi ular, yang tanggal lahirnya ganjil jadi tikus. Atau bisa juga dari bulan lahir dan lain sebagainya. Masih ada lanjutannya, diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Nah, adik-adik, atas perbedaan kita tidak boleh menjadikan ini sebagai suatu yang membuat kita terpisah. Begitu ya, jadi perbedaan justru harus membuat kita semakin bersatu. Ya, jadi sikap kita adalah sikap terhadap teman yang berambut keriting dan lurus tidak boleh membedakan. Ya, karena rambut adalah ciri fisik yang membuat kita beragam. Perbedaan harus membuat kita bersatu. Oke adik-adik? Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Mohon dimaafkan apabila Karina ada salah kata atau materi yang diberikan. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Dadah!